Halo teman-teman semua, balik lagi di channel youtube saya Nah biasanya di youtube saya ini isinya adalah tentang video-video traveling, terus volunteering, dan juga materi-materi kuliah saya Nah kali ini agak sedikit berbeda karena disini saya akan cerita tentang bagaimana rasanya menjadi seorang dosen muda Karena saat ini saya berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus negeri di Lampung dan juga karena masih muda juga Ya kan masih muda kan? Ya lah masih muda Jadi saya mau cerita nih bagaimana rasanya menjadi seorang dosen muda Nah ide konten ini sebenarnya berawal dari iseng-iseng aja sih di instastory gitu kan Saya buat polling-polling gitu Karena memang saya sudah cukup lama nggak upload video di youtube Jadi karena bingung aja mau isi video apa gitu kan Jadi saya iseng aja di instastory buat polling kira-kira konten youtube yang menarik itu apa ya gitu Dan ternyata banyak yang memilih tentang topik ini Topik menjadi seorang dosen muda itu seperti apa gitu Nah jadi saya berusaha mengabulkan permintaannya followers-followers saya di instagram Jadi karena saya sudah mengabulkannya kalian juga harus mengabulkan permintaan saya yaitu tolong channelnya di subscribe gitu Tolong di subscribe ya Saya kasih waktu deh Udah? Oke thank you bagi yang udah subscribe Oke jadi saya mau cerita nih Gimana rasanya menjadi seorang dosen muda Tapi mungkin sebelum lebih lanjut ke sana Saya mau cerita dulu Gimana ceritanya saya bisa menjadi seorang dosen gitu Nah sebenarnya saya tuh nggak pernah ada kepikiran menjadi seorang dosen gitu Even saya udah S2 pun dan udah saat mau lulus S2 pun di ITB dulu itu Saya nggak berpikiran untuk bekerja sebagai seorang dosen gitu Dan waktu kecil juga saya nggak pernah sama sekali bermimpi bekerja sebagai seorang dosen gitu Karena dulu cita-citanya itu pengen bekerjanya itu di dunia per televisian gitu Dulu waktu SMA suka di bidang infokom Buat-buat apa namanya mading Terus buat cerita-cerita pendek Terus buat-buat skrip Terus apa namanya kegiatan-kegiatan di sekolah gitu kan Ngurus-ngurus acara gitu Jadi benar-benar suka banget di dunia broadcasting gitu-gitu sebenarnya gitu Tapi dan juga pada saat mau masuk S1 pun sebenarnya pengen kuliahnya di komunikasi gitu kan Tapi Tuhan itu berkendak lain gitu kan Saya kuliah di keterimanya di jurusan pariwisata S1 Terus S2 juga di pariwisata Dan hingga akhirnya saya sekarang menjadi seorang dosen gitu Jadi Cerita saya jadi dosen itu ya singkatnya Pada saat saya udah sidang tesis itu Malamnya itu Ada broadcast gitu lah Bahwa salah satu kampus di Lampung itu butuh dosen di bidang pariwisata gitu kan Jadi iseng-iseng aja daftar Karena mikirnya pas udah lulus Terus mau balik lagi ke kampung gitu kan Dengan status pengangguran itu kan Bebannya itu gimana gitu kan Beban sosialnya gitu kan Masa udah S2 balik ke kampung pengangguran gitu kan Jadi yaudah coba-coba aja Dan ternyata Coba dengan masih menggunakan SKL dulu Waktu itu surat keterangan lulus Karena ijazahnya itu belum keluar Terus transcriptnya juga masih yang print screen dari 6 ITB gitu kan Jadi bener-bener masih bener-bener baru Kemarin sidang gitu kan Malam hari ini ngelamar gitu kan Hingga akhirnya diwawancara Dan akhirnya dipanggil ke Lampung untuk bekerja gitu Ya itulah ceritanya kenapa saya bisa menjadi seorang dosen Dan Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin Bukaan CPNS itu saya ikut tes Ikuti semua prosesnya Dan sekarang Saya sudah menjadi seorang dosen tetap CPNS di kampus saya yang sekarang gitu Dan mungkin akan Seumur hidup saya akan Saya akan mengabdi di kampus ini Sampai saya nanti pensiun nanti gitu Jadi itu ceritanya Kenapa saya bisa menjadi seorang dosen Oke balik lagi ke topik kita Jadi gimana rasanya menjadi seorang dosen muda gitu kan Jadi seorang dosen muda itu Yang pasti ada suka dan dukanya Nah disini saya mau Cerita dulu Gimana sih sukanya Saya jadi sukanya Saya itu menjadi seorang dosen itu adalah Karena menjadi dosen muda itu sangat menyenangkan Kenapa? Karena gini Pada saat kita di kampus Terus berada di lingkungan mahasiswa Anak-anak muda gitu Jadi kita merasa Kita itu juga Merasa tetap muda gitu loh Kita update dengan berita-berita kekinian gitu kan Jadi Apa namanya Karena kita juga jenjang umurnya Nggak terlalu jauh dengan mereka gitu Jadi mahasiswa itu rasa teman aja sih gitu Jadi Jadi Yang selama ini Kuliah itu identik dengan formal dan lain sebagainya Karena kita umurnya itu nggak terlalu jauh dengan mereka gitu Jadi kayak Pas Pada saat kita ngajar itu kayak cerita ke teman gitu Jadi kayak sharing gitu loh Jadi nggak Nggak terlalu kaku pada saat ngajar gitu loh Jadi Itu bagi saya itu menyenangkan Terus Bisa Berbagi cerita dengan mereka Sharing Terus berita-berita kekinian Karena mereka masih muda gitu kan Terus buat story bareng Terus Selfie bareng gitu-gitu kan Jadi Bener-bener Kita tuh Mereka tuh kayak teman kita gitu loh Jadi Kita juga masih Apa namanya Tetap Merasa muda gitu Itu bagi saya menyenangkan Terus yang lainnya juga Jadi seorang desain itu Sukanya adalah Kita tuh banyak dikasih wadah untuk mengembangkan diri gitu loh Jadi setiap waktu itu pasti ada pelatihan-pelatihan Workshop Terus Retooling dan lain sebagainya Itu pasti banyak banget kegiatan-kegiatan yang dikasih ke kita untuk mengembangkan diri Dan bahkan Kesempatan untuk Studi lanjut itu sangat besar Kalau jadi dosen itu gitu Apalagi saya kan cita-citanya pengen S3 nanti di Di luar negeri Jadi mohon doanya aja gitu kan Jadi Ya mungkin tahun depan atau dua tahun lagi Bisa lah Kecapai mimpinya kuliah S3 di luar negeri gitu Amin gitu kan Jadi sangat besar sekali peluangnya Jadi itu yang Membuat saya senang jadi dosen itu ya Kita selalu dikasih wadah untuk mengembangkan diri gitu Nah yang berikutnya Yang menyenangkan jadi seorang dosen itu adalah Ternyata jadi dosen itu kita juga Dituntut untuk kreatif gitu loh Nah karena dulu saya cita-citanya bekerja di dunia per televisian yang Menuntut kita itu untuk kreatif gitu kan Ternyata di dosen itu juga kita dituntut untuk kreatif gitu loh Jadi saya itu selalu tertantang untuk membuat metode Metode pembelajaran Metode-metode ujian Kuis itu yang kreatif Yang tidak membosankan Yang tidak monoton gitu loh Jadi Jadi disitu saya merasa tertantang gitu Pada saat saya buat Metode pembelajaran yang kreatif Atau metode ujian yang kreatif Pada saat dilaksanakan Dan mereka senang gitu Itu itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh Bagi saya gitu loh Jadi Materi yang saya sampaikan Nyampe dengan metode yang menyenangkan Capaian pembelajarannya juga tercapai gitu kan Itu ada kepuasan tersendiri gitu loh Jadi itu menyenangkannya jadi seorang dosen gitu Nah sekarang Dukanya menjadi seorang dosen muda itu apa gitu loh Nah kalau dukanya itu Yang pertama karena kita memang masih dosen muda gitu kan Yang dianggap masih junior Kita itu harus siap Sedia untuk dikritik gitu loh Apalagi dikritik oleh dosen-dosen senior gitu kan Karena memang kita dianggap itu masih Dosen muda yang gak ada Yang masih Pengalamannya masih sedikit Terus juga ilmunya juga masih dianggap dangkal gitu kan Jadi suka dia bener-bener dikritik sama dosen seniornya Jadi kalau bagi saya sih yaudah terima-terima aja Kritikan mereka gitu Tapi kadang memang Itu juga suka jadi Apa ya namanya Gak menyenangkan juga sih kayak gitu Kadang gitu loh Terus yang kedua yang gak menyenangkannya itu adalah Karena kita masih muda juga di kampus itu Kadang kita diperlakukan sebagai mahasiswa juga gitu Apalagi kalau kita itu Kita itu gak pakai ID card dosen gitu Itu kayak satpam, staff-staff itu Nganggap kita sebagai mahasiswa gitu loh Pernah saya itu sering di satpam itu Karena sekarang kan kampus masih ditutup Di lockdown karena masih pandemi gitu kan Jadi pada saat masuk ke kampus itu Kita harus izin satpam dulu gitu Kalau kita lagi gak pakai ID card dosen gitu Kita tuh kayak ditanyainya tuh Mau kemana gitu kan Jadi kayak bener-bener dianggap sebagai Kayak mahasiswa Tapi kalau misalnya kita udah bilang kita itu dosen Baru oh iya pak mau kemana pak gitu Gitu loh Jadi ya di staff-staff juga kadang Di staff administrasi di kampus Mereka tuh kayak ngurus apa gitu kan Tapi kalau kita udah kasih tau kita dosen Eh ya ngurus apa pak gitu kan Jadi gitu kadang Jadi karena kita masih muda Dia gak masih muda dan Masih itu kadang dianggap sebagai mahasiswa juga gitu Itu kadang gak senangnya Terus apalagi yang gak senangnya Dari dosen muda itu Oh iya Dari dosen muda itu juga Kita itu harus jaim gitu loh Jadi kalau misalnya kita itu Yang biasanya bobrok gitu kan Jadi Jangan sampai kita bobrok di depan mahasiswa Kita harus jaim Mau sedekat apapun kita dengan mahasiswa Kayak tadi kan kita menganggap mereka itu teman Tapi tetap kita harus jaga image Jaga jarak gitu loh Karena terlalu dekat juga itu gak baik gitu Jadi kita harus jaim Berada di depan mereka Terus pada saat Kita menggunakan media sosial juga Kayak instagram kita Selayaknya itu upload Upload kontennya itu Yang bener-bener layak Sebagai seorang dosen gitu Jadi gak lucu kan Kalau misalnya kita upload-upload Yang gak wajar Masa dosen kayak gitu gitu kan Jadi Kita harus jaim Bener-bener jaim gitu Itu dukanya Terus yang terakhir mungkin dukanya itu adalah Jadi dosen itu Apalagi yang dosen muda itu Ternyata Baru tau Beban kerja dosen itu sangat berat ternyata Jadi bukan rindu aja ternyata yang berat gitu loh Beban kerja dosen itu ternyata berat banget Selain kita ngajar Yang banyak Yang kelasnya itu mencapai beberapa kelas Sampai 8 atau 10 kelas gitu kan Terus Kita juga harus dituntut dengan penelitian Pengabdian gitu Ngajar itu juga Gak sekedar ngajar Kita juga harus buat PPT Terus Ngoreksi Buat soal gitu Itu banyak banget Jadi rasanya itu Jadi biasanya itu kayak Kerjanya itu gak abis-abis loh gitu Jadi itu kadang Ininya Dukanya Kadang kita Pengen Pre-time gitu kan Kayak temen-temen yang kerja di tempat lain gitu kan Weekendnya itu Bener-bener weekend gitu kan Tapi kalau dosen itu rasanya Kayak gak ada weekend gitu loh Ada aja kerjaannya gitu Karena Kalau kita sempat gak ngerjain Efeknya nanti ke mahasiswa gitu kan Kita sendiri yang malu gitu Jadi itu kadang Gak Gak senangnya Kita gak Kadang Kayak gak punya waktu Untuk free time gitu Jadi beban kerja dosen itu Bener-bener berat banget gitu Nah Itu sih Temen-temen Cerita saya Tentang Gimana rasanya menjadi seorang dosen muda Dan ini bener-bener Pirod Sudut pandang saya gitu lah Mungkin kalau temen-temen yang lain Beda lagi versinya gitu Jadi Bagi temen-temen yang Berniat menjadi dosen Ya mungkin bisa Dipertimbangkan lagi Atau mungkin malah Lebih Makin tertarik lagi gitu Silahkan gitu Tapi Kalau misalnya Kalian Masih tertarik di bidang lain Juga silahkan gitu Jadi Ini bener-bener Fear dari Sudut pandang saya Yang Kalian bisa coba Pertimbangkan Oke Jangan lupa Saya ingatkan kembali Untuk di subscribe Youtube channelnya Agar saya Semangat lagi Buat video-video Kedapannya Terima kasih Semoga bermanfaat Ya Thank you See you Next video We sheet If you 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 You